Waktu di Taiwan pertama kali jualan Biar semua orang tau dibaliknya Om Welly ini dulunya kayak apa Aku bener ngerasain gimana pregetirnya jadi TKI gitu Halo guys welcome di channel BWS Movement Dengan saya David Dengan saya Gowar Oke jadi ini ada sebenarnya channel perdana kita ya Jadi nanti di channel ini kita bakalan ngebahas tentang seputar kisah inspiratif Tentang owner-owner dari entah itu brand atau industri kreatif semua dibanyakan juga musisi Jadi ikuti terus channel BWS Movement Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share oke Jangan lupa komen juga ya Oke jadi di video perdana ini spesial banget ya Nah ini salah satu brand yang lagi naik daun di Banyuwangi nih Dari mungkin beberapa tahun terakhir nih Dan kabarnya brand ini sudah sampai ke luar negeri guys Jadi mereka ini udah go internasional oke Bawa tau siapa dia? Kalau penasaran silahkan Mari kita masuk aja oke Ikuti kita, ikuti kita yuk Sari kata Sub indo by broth3rmax Nah sekarang kita sudah bersama dengan ownernya Overgas Yooo Mas Bro Oke Bro Bagaimana kabarnya? Baik-baik aja Nah sekarang mungkin kalian ingin tau nih Diberapinya tentang ownernya Overgas Oke Halo Bro Perkenalkan saya Willy dari Overgas Saya salah satu CEO Overgas Company Band lokal dari Banyuwangi Indonesia Oke Nah ini pertanyaan pertama nih Kenapa namanya Overgas Apa sih sebenernya arti Dibalik kata-kata Overgas Arti nama Overgas itu gimana ya? Ngalir aja gitu loh dulu itu Oh jadi nggak terbesit Kan biasanya orang-orang cari Nama tuh biasanya Dari pengalaman hidupnya ada apa gitu kan Biasanya gitu Pengalaman pahit Atau ada singkatan-singkatan apa mungkin ya Jadi Overgas ini Tercetusnya cuma iseng itu awalnya Aku kayak suka motor Aku suka motor gitu kan Pengen waktu dulu ya Waktu dulu bikin clothing Aku suka motor Cari-cari nama Itu aku kalau cari nama nggak sembarangan Aku kalau mau cari nama dulu itu Aku browsing di Google Aku browsing di Google Kalau udah ada Udah ada di Google Aku cancel lah Aku cancel Nah kebetulan kok terbesit Gas-gas-gas gitu Nah aku ingat ada salah satu penyanyi Banyuwangi Siwandra itu kan Hahaha Gas-gas-gas Jadi ya itu Overgas Kayaknya keren itu Overgas Ya udah itu ngalir aja Dan jadi kayak gini ya sekarang ya Alhamdulillah Terus Sekarang ini udah kan Lagi rame covid-covid Atau apa itu namanya Penyakit ya Apa Efeksi di penjualan Kalau untuk covid Serasa ngefeksi Cuma Pintar-pintar kita aja Untuk ya Berubah mindset Kalau kebanyakan orang kan Merupah Covid itu Find the mood Covid itu Bencana aku Aku gini Aku Aku seringkan Dengar martiku walkway Di Youtube gitu Katanya kita harus bisa menunggahi covid gitu Jadi aku rubah mindset Mindset Aku rubah Covid ini membawa berkah gitu aja Ya Alhamdulillah Sampai sekarang Kopergas bisa bertahan Ya sukses ya Aduh ya Keren juga sih Penalaman ya Ya dulu Pertama kali ya Ini ya Jualan baju itu di siapa Di temen kah Atau di tetangga Atau di siapa Dulu pertama kali Ini 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 Dari awalnya Dari awalnya Overgas itu Gimana kok tiba-tiba Ah gue Bikin Bikin Stor lah Oh gitu 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 Awalnya gimana ceritanya Awalnya gini loh Berapa Ya Apa Jadi aku Aku mikirku gini Percuma kita Kalau sama Kalau sama Sama di jalan sama-sama Gak ada yang lirik gitu Kita harus jadi tampil pembeda gitu Setuju banget Nah kebetulan terus Kan Emang udah dari dulu Suka loh Teng Lah Waktu di Taiwan Pertama kali jualan Oh jadi sempat ke Taiwan Ya Itu Masa Masa menjongkos Tahun berapa itu Tahun berapa itu Bisa diceritakan Pengalamannya Wah ini harus ya Ini harus ya Karena sesuatu Gak harus diceritakan juga kan Tapi aku apresies loh Buat TKI Taiwan Kita bisa hidup dengan mereka loh Kita Ya Terima kasih Sebentar Ngepotong nih Jadi Yang selama ini Ngira Ah TKI itu Di sana Sebenarnya Ini yang bakalan nanti Merubah mindset Nah Oke Silahkan dilanjutkan Ngomong-ngomong soal TKI ya Ngomong soal TKI Yang dipandang sebelah mata gitu Orang di depanmu Orang di tengah kalian Dulu juga TKI Sama gitu Angkat topi buat TKI ya Salup Salup TKI adalah pahlawan devisa negara Ya serius Yang tanpa tanda jasa Bener-bener Aku bener ngerasain Gimana perigetirnya jadi TKI gitu Jadi gini lah Kayak buka story ini berarti ya Ya gak apa-apa sih Biar semua orang tau Ya ya Di baliknya Ya Om Weli ini dulunya kayak apa Kan Sekarang orang lihat langsung dia Oh dia sekarang udah kayak ginda besar Ya Tapi kan dia gak ngerti Dari dulunya gimana kan Jadi harus ceritain biar orang ngerti juga sih Ya ya Perlu kalian tau ya bro ya Gini loh Gak ada orang yang semerta-merta Semena-mena langsung sukses itu gak ada Bullshit 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 Tanya semua orang yang pernah sukses itu Pasti dia Ya story tersendiri ya di belakangnya Jatuh Hancur Bangkit lagi Digemblek Bangkit lagi Gitu Gak ada Gak ada Yang langsung Gimana ya Karena di dunia ini Penyataan tuh tak seindah Bacat Mario tepuluh Serius Tujuh banget ya Bener kan Bener kan Bener kan Kita harus bener-bener jadi petarung gitu Dulu waktu aku permulaan gini 2006-2006 itu Masa titik gimana ya Dari fase kolabil Remaja Meningkat ke fase Aku 2006 itu lulus kuliah Eh lulus kuliah Gak punya uang kuliah Lulus SMA bro Lulus SMA Ya SMA 2016 Lulus SMA itu dikala teman-teman Pada apa daftar kuliah Daftar uang Aku gak ada uang Gak ada uang gitu Ya terpaksa dikala teman-teman daftar kuliah Aku daftar di PT Ya Di PT untuk Kalau perjalanan mau kesana ya Ya nekatlah ke negeri jiran Gimana caranya Oh jadi Malaysia juga Bukan Hehehe Aku 18 tahun SMA Habis itu Satu Dua bulan Tiga bulan lulus SMA SMA Aku Langsung ke Taiwan Jadi bener-bener nekatku Aku pengen merubah nasib Aku gak Aku kan dulu ya Terlahir dari Warga perdisaan Terpencil juga Gitu kan Jadi aku Ibarat bapak ku tani Aku besok harus Tani lah gitu Ya Cuma itu yang aku punya dari dulu Semangat-semangat aja gitu Ya sampai 2006 Belum-belum-belum-belum sampai 2000 Hampir 2015 lah disana Wah jadi cukup lama juga ya Itu kira-kira berapa tahun ini Sembilanan Sembilan tahun ya Sembilan tahun ya Ya sembilan tahun Dari 2006 sampai 2015 itu ya bener-bener kita Ya namanya anak muda ya bro ya Anak muda Gak pernah pegang uang Nyampe sana langsung pegang uang Kehidupan sana kayak gitu kan Aduh Every night is having fun Ya Ending-endingnya Ya Kontrak pertama ya Yaitu The power of Pulang kalungan omplong Ini aku ya Budal kayak pulang kosong Kosong Pulang kalungan omplong bro Ya pesen buat TKI TKI ya Gak usah bohongin kenyataan Pasti Kalau kontrak pertama Kita gak munafik Kita gak munafik semua Karena soalnya aku sendiri kan juga Sempat berantau juga Ya gitu lah Dimana kita dulu Mungkin kita terlahir dari keluarga yang gak punya Nah iya iya Ini pingin itu Gak kesampaian Akhirnya kita Misa kerja Punya penghasilan sendiri Akhirnya kita lupa planning Ya betul betul Di awal kita mungkin Berangkat Aku nanti pingin saving money lah Untuk kalau pulang Biar gini Tapi ternyata kenyataannya lain juga ya Gak mungkin dari sini nanti Buat temen-temen ya Yang sekarang masih remaja Terus nanti Kalian akan beranjak Dimana Kalian akan menghadapi dunia Ini bagus loh ini Pengalaman pribadinya dari Bang Well ini Jadi perlu kalian simak Bye-bye ya Silahkan aja kan Oh iya 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 Jadi gini 3 tahun Gengrek pertama itu kan Wish Parah Parah bro Parah disana Mamanya juga luar negeri Gimana kan ya Wang habis buat Dugem Mabok Gitu Tiba-tiba Udah 3 tahun pulang Tak dapat apa-apa Ya paling Masa aktif Aku masih aktif kerenku Pulang Indonesia 2 bulan bro Setelah itu Habis 2 pilihan, aduh Udah lanjut lagi, gembel lagi ya Pernah aku sampe Buruh Mau liat konser itu, mau liat konser apa itu Mau liat konser Superman Is Dead Gak punya uang aku Aku buruh Itu loh Nuntun sapi Nuntun, geret lah Geret Ya segitunya, tapi dengan kejadian itu Itulah titik balikku Gimana ya Emang ini jalan-jalan Tuhan Untuk menggembleng mental kita Itu kayak gini, kalo gak dikasih Bahagia Kasih sedih, kasih bahagia Kita gak akan belajar Gak akan belajar dari kesalahan kita Ya itulah titik balikku, aku gak mungkin kayak gini terus Aku harus survive Gimana lah Yang penting Saya sudah muang itu loh Dengan Kayak gitu, kayak gitulah kan Pokoknya waktu itu Bang Weli nih Akhirnya sampai pada titik Jenuk Ura-ura terus Pak Sedon Pak Sedon Akhirnya berinisiatif untuk ini Ya terus habis itu kita Ke Bali Ke Bali ya tetep aja kayak gitu Gak malah sembuh tapi malah parah Terus ada salah satu mbak ku itu yang Mau mendanain Ya udah kamu aku kasih dua pilihan Kalau nikah Nikah aja sana Cepernikah biar gak berlarut-larut Kalau ingin kerja lagi ya udah kerja Yaitu 2011 baliknya aku balik lagi ke sana ke Taiwan Jadi berangkat lagi ke Taiwan 2015 Bukan ini panjang banget nih 2011 ini berangkat lagi ke Taiwan Dengan Pikiran baru Mindset baru Terus rencana baru Aku pokoknya sampai sana mau kerja 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 Pulang bawa uang udah buat modal gitu kan Eh ternyata Mindsetnya cuma cukup dua bulan disana bro Jadi Halo Terus gimana Kalau udah kayak gitu terus Disananya gimana Aku dua bulan dua bulan bisa jadi Wih kata anak-anak pusen Wilih sekarang udah kembali ke jalan Tuhan Diajak ke diskotik gak mau diajak mabuk gak mau Ya ya tetep Aku Hevan dengan kerja lembur-lembur terus Tapi ya gitu lah namanya anak muda kan Oh iya Aku juga anaknya Juga perang muda Jolak kau lah muda Aku anaknya gak bisa Kalau diajak temen gitu Gak bisa kalau sampai nolak-nolak Lanjut lagi gitu lagi alurnya gitu Sampai Mau pulang do Mau pulang do Tahun berapa itu? Mau pulang do 2015 Oh Terakhir itu Iya Dari 2015 Mau pulang Indo itu tersadar juga Tapi sebelum pulang Indo aku Disana Aku kan tau Tabung aku kan nipis Tabungan nipis Tabungan nipis itu aku Punya inisiatif Aku kan sering di Bali dulu Tak bawa kesana Lifestyleku Topi-topi Kaos itu lah Anak-anak itu banyak yang pinjem Temen-temenku sana itu Temen-temen sana banyak yang pinjem Terus aku Wah ini Bisa jadi uang ini Aku bisa jadi komentar Jadi Mulai dari situ nih Terbesit Wah ya mungkin Inilah jalan Tuhan Ini Tuhan Selalu yang bersamaku Ini Terbesit Pak Ini aku tak Coba lah apa Beli Waktu di Kuta Aku ada Telepon temen Tak suruh beli Lima Kalau gak sepuluh Percobaan pertama Itu satu minggu habis Loh enak gitu Padahal disana aku Aku jual pakai dolar kan Iya Pakai dolar Pakai dolar Terusnya beda Akan ntar yang nanggung-ongkir aku Jadi sekitar ibarat topi disini 150 aku Sampai sana hampir 500 ribu Karena bisa kebeban ongkir kan Ya aku kebeban ongkir Terus disana aku jadikan dolar gitu Lah lambat laun lambat laun bertambah 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 Sampailah fase Setengah karung Sekali kirim sampai dua karung gitu Sampai aku gak boleh kerja Sama mandor bu itu Ya Udah Wili kamu gak usah kerja Udah Jualan aja disini kamu gitu Enggak gitu Jadi ya Itulah Masa Overgas Terus pulang Indo Habis gitu Nikah Mau nikah Masih bingung lagi Gak ada kerjaan kan Ya Kelibuk-kelibuk-kelibuk Jualan online Terus lihat saldo Tinggal menipis Ya Nikah ini Buat brand ini ya Merintis-merintis ini dari 0 0 Sampai kayak gini Sekarang ini berapa tahun berjalan 6 Eh 5 tahun 5 tahun 6 berjalan Jadi tahun 2015 ya Ya 2015 2015 Dan masih di tempat yang sama ya Disini Alhamdulillah di tempat yang sama Terus sekarang udah punya berapa cabang Sekarang ini Aku Dulu pernah buka cabang sih di Jember Ya ya Di Jember aku coba-coba lah Main-main satan-anak seperti gimana Ternyata Dua tahun tumbang 2 tahun tumbang Tapi gak apa-apa setelah tumbang bangkit lagi Emang Problemnya kalau di Jember itu Emang mereka kurang Ngerti Fashionnya emang masnya Dalam artinya gak Emang gak pas sih Gini ya Gimana Gimana Di Jember itu Faktor cuaca juga Cuaca bener-bener mempengaruhi Tiap habis dungur pas dungur Nah terus sana Yang lari stiker bro Disana bro Malah stiker Ya lari Ya Pembeli itu Muter Kayak motor GP sampai berapa lap itu Eh Habis itu gak jadi beli Dilihatnya stikernya Habis stiker kaos itu Eh ternyata Ternyata Dia ngambilin Anak-anak Eh anak-anak Eh anak-anak labil lah Gimana gak apa-apa lah Itu juga Terus sekarang yang masih ada Overcastment aja nih Sekarang kita Ada satu lagi cabang di Jajak Oh di Jajak ya Jajak Cabang di Jajak Satu Terus ini ada Project baru Kebetulan dikasih Rezeki sama Tuhan Diperkenalkan dengan orang Brunei Oh Terancar Mau buka di Brunei gitu Ceritanya Coba Ceritanya Mau buka di Brunei Oh eh tolong ambilin Ambilin Tuh 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 Nih 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 Ini barusan Barusan Apa ini Jadi serilnya nih guys ya Seril bro Kita gak main-main bro Bukan gimmick aja bro Overcast Guto Brunei bro Ya kalau boleh tahu Nanti bakalnya di kota mana Bukannya di Brunei Jadi biar orang siapa tahu Iya 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 Siap 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 Brunei di kota apa ya Si Bor itu Itu temenku Harley Temenku Anak motor Anak motor juga Walaupun aku Apa modal Harley Darsono ini ya Bisa Kenalah nama Harley Harley mereka Di kota mana itu Ntar kita kabarin dah Kalau mau opening ya Paling ditutong apa Dibanjar gitu loh Ya Alhamdulillah Kita dipercaya Nah ini Balik dari pertama tadi kan Saya nangkap Bang Weli cinta banget Dengan yang namanya motor Iya Seberapa besar sih kecintaan Bang Weli terhadap motor Ya Hampir Gimana ya Ibarat istri 100% Motor itu ya 99% Dan ini ya Salah satunya ya Iya ini Hasil karyanya ya Hasil karya Nama collab sama temanku ACA Enggal Enggal Oh Masih tau kan Enggal Enggal di bangsat Itu Manusia itu Anak sedeng itu Tapi karyanya sadap Itu Jadi ini pure Hasil kerja keras dari Obregas ya Iya Ini guys Tidak mungkin Tidak mungkin Yang penting Percaya diri dan percaya Tuhan Mimpi aja dulu Mimpi aja dulu ya Pasti amat Tuhan Terus Ini tadi kan Aku juga sempet Sebelum Ketemu dengan Bang Weli tadi Sempet sih ngeliput sedikit Terus aku Ini penasaran banget nih Ada beberapa Banyak buku nih Bang Weli sendiri Personal Suka banget baca Ya Alhamdulillah Ibarat Yang lain Di toilet Sambil main game Gitu Aku ya Sebisa mungkin Baca-baca lah Karena dulu aku gak Lainnya kuliah Aku gak dikuliahin lho Ya Aku iri ya Sebetulnya dulu tuh Tapi Untuk Untuk saat-saat ini Mengenai buku Lebih ketertarikan Pada Yang masanya Yang tema apa Saya lebih ketertarikan Ketema Satu Bisnis sih Bisnis Bisnis Ya Itu ada Spiritual juga Wuhh Spiritual Hahaha Belajar goblok bro Kita harus goblok Ini dari Bob Sadino Belajar goblok Alah Bob Sadino Jadi Ini buku filsafat Untuk Para 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 profesional Jadi ini customer Sompaman nih Hmm Kalau pas Nah iya Saya edukasi positif Kalau lagi belajar kesini Kau Pergas Yang ada di Domrejot Di jajak juga ada Ada Oh ada Jadi kalau kamu main restornya Overgas Misal nih Kamu di luar hujan Terus belum sempat pulang Kamu juga bisa nih Kajak baca lagi Mantap Mantap Oh iya Aku mau tadi mau tanya Sebenernya Ya Ya Kan Kan Kalau Awal Kita mau buat Spotting ini Apa sih yang harus dipersiapin Kan sekarang udah banyak sih Brand-brand baru Ya Udah muncul berapa Katalog Dia udah down lagi Gak bisa bertahan Gak bisa bertahan Gimana sih Biar bisa bertahan Sampai bisa gede gitu Ya Gitu kalau menurut aku Ya gimana ya Apa yang aku siapin Paling Utama ya Mental Modal Plus modal Mental aja gak ada modal Modalnya kosong Tenang bro Modal sekarang Wuh banyak Di bank banyak Kita tinggal Cek 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 udah Karena kebanyakan orang nih Rata-rata menilai Ah bisnis clothing tuh gampang Cuma bikin kaos Bikin desain madu Padahal gak seperti itu kan Mereka gak melihat Menurut pandangan Bang Welly sendiri Sebuah clothing tuh Clothing itu apa sih Clothing branding Clothing branding tuh Kalau menurut aku tuh Sudah gimana ya Memang Udah hidupku sih itu Kayak semacam Lifestyle kayak gimana Ya dari Kayak ceritaku tadi lah Aku dari dulu emang Paling suka tampil beda Tampil beda gitu Jadi Sistemku dari dulu tuh Aku harus jadi Trend center Aku gak mau Kalau jadi follower Jadi pengikut Gak mau Ya ya Kita harus Harus berani jadi Punya Jadi 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 Kamu yang ikut aku gitu Tapi Itulah Kita Bisa kita Sudah jadi sugesti positif Untuk Kita membuat clothing gitu Terus pertama kali Pertama kali buat clothing Barang apa sih yang Barang apa Yang pertama kali Tisset 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 Mereka aku Makasih banget Di sini Namanya dulu bukan Overgas Disuruh kasih nama Naskleng 13 Biar cepat Moncer dulu Namanya gitu Ntar Kalau sudah moncer gak apa-apa Di Apa Ganti nama gitu Jadi mereka Dengan baik hati Kasih Dijinin Ya Dijinin Dijinin Ya untuk Biar cukup besar NK Itu kan Wow sekali gitu loh Iya Dan itu pun gak perlu Kasanya pakai sistem Kaya Kontra Enggak 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 Jadi itu free 110 free ya Iya Kita kontraknya Pihak latin Kita kontraknya Pihak latin bro Terus Ini yang baru dari Overgas Itu apa sih Untuk tahun ini kan Oh untuk tahun ini Yang paling terbaru apa Yang Masih hangat Oh ini Masih hangat Ini Ini sampel Ini masih sampel Ini sepatu Jangan diri dulu Masih sampel Mas Paling bulan depan ya Bulan depan Kemarin kan Aku gini bro Aku kalau nyempel itu Enggak satu kali Langsung foto Jadi aku Beberapa vendor tuh Aku jelajahi Mana yang terbaik Bener-bener selektif Jadi kita Walaupun brand lokal itu Kita Jangan kalah gitu Jangan kalah Dengan brand Internasional Padahal brand Internasional juga Produksinya di sini Serius Serius Ini ada cerita lucu Jadi kayak Salah satu brand Dari UK Saya gak bakal Nyebutin Namanya apa Yang pasti Lambangnya Temporalah Itu juga Sebenarnya yang ngerjain tuh Orang-orang banyak Sebenarnya Jadi jangan Dikira Ini brand Internasional nih Padahal sama aja Yang Talenta-talenta Di Banyuwangi itu Banyak loh Talenta Talenta-talenta Yang di belakang Di belakang layar Sebuah industri Yang sudah terkenal Gitu Banyak itu Di sini tuh Cuma Mungkin Mungkin sih Jadi untuk 2020 2021 2023 Ini emang Sudah saatnya lah Orang jalanan aku Jadi Evan banget gitu loh Kalau cari bahan langsung Jadi langsung beli sendiri Ya aku gak percaya Kalau gak Enggak pegang sendiri Cuma Kalau udah 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 Relasi Iberat Beli barang Di Bandung, Jakarta Aku pertama Harus kesana dulu Harus survey Aku pegang Kalau habis itu Kita tekan Udah deal-dealan Kita tinggal Untuk next time Kita udah Tinggal biaya HP aja Makar yang sih? Nah ini Ada satu nih Yang aku pengen banget Bisa minta tolong dong Itu Katal Pak Oh iya 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 Termasuk nyelena Padahal di Banyuwangi Dari sejarahnya Gak pernah loh Belum ada Bentar jual ginian Gak ada ini Gimana sih ceritanya kok Punya Punya terbesit Coba Oh iya iya Pakai-pakai aja Oh kurang besar Kurangnya besar banget bro Sorry bro Gimana ini Gimana ini Katal Pak Kita kan suka produksi Yang leneh-leneh gitu Salah-salah Iya 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 Jadi ini bro ya Katalponnya Buat kadang yang suka Setelan leneh Yang gak mau diikutin orang Ya ini Mantes ini bro Buat kondangan Enak Enak Pasti viral ini Kondangan pakai kondangan Musim dingin pakai ini bro Nah Ini sasaran pasarku Anak-anak temen-temen Eh temen-temenku TKI Di Taiwan Oh Tapi kurang gede orang Iya Ini belakangnya kayak gini Coba kurang gede Pakai Jadi kan Rata-rata kan Kalau di Taiwan itu Pabrik ya Ya pekerja pabrik Musim dingin Aku kan tau lah Kalo pesan mereka di musim dingin Gimana gitu Gitu Padahal banyak temen-temenku yang Pesimis gitu Eh Will Kok cerita kayak gitu Apalaku gitu Apalaku Kalo yang gak tau sih Mungkin Ngetawain ya Ngapain bikin kayak gini Padahal Di Bali semua itu tuh Tapi kalo untuk Aku gini sih Aku Yang penting cerita aja gitu Ibarat laku gak laku Aku serahkan sama yang Di atas Yang maha hidup Gitu aja Buktinya ada aja nih Ada aja pasti Barang-barang ajaib Apalagi nih Kecuali Selain ini Apa ya Kemarin kita Oh ini lagi produksi Lazy bag Lazy bag Lazy bag itu kayak Yang maha Duduk-duduk yang besar Tiduk-duduk Camping itu kan Kita lagi camping-camping Itu Barang-barangnya ajaib Ajaib semua bro Ada korek sipo juga Ini Store pertama di Banyuani loh Banyak barang nyeleng lain Banyak barang-barang goib disini Barang-barang edukasi Barang-barang edukasi Barang-barang edukasi Jadi gini loh Kita mau mengedukasi Ke teman-teman klotek Banyuwangi juga Untuk teman-teman Yang Blosok-blosok Lusantara juga Jangan pernah Takut lah Untuk berjaing gitu Berkarya 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 Sini Yang mau belanja Langsung ke store Itu alamnya ada di Muncar Sekarang kita juga gak saklek-saklek amat bro Kita sekarang ada di Shopee juga Oh iya Banyak yang yang Padahal dulu saklek banget Aku gak mau di Shopee Buat kalian yang males keluar mau tidur-tiduran Tapi barang dateng Langsung aja Shopee nya apa? Di Shopee Overgas Store Untuk yang di luar negeri Udah ada websitenya kan? Ada Untuk di luar negeri Di negara manapun Tinggal klik www.overgas.com Ingat ya www.overgas.com Jangan sampe salah Ini ada beberapa nih Aku pingin Tertarik pingin menanya ini Nah ini Yang pertama nih Overgas nih Kan selama ini yang aku tau ya Brand Cuma brand ini nih Yang Yang gak Cuma brand ini maksudnya Salah satu brand Yang support banget nih Dengan skena musik di Banyuwangi Dan bahkan disampai ke Marjinal ya Marjinal 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 Itu gimana ceritanya itu? Kok bisa kerjasama dengan Marjinal Marjinal sampai bisa kesini yang nganget kemarin Oh itu Kalau itu Gimana ya Seleksi alam sih Seleksi alam Tapi Bang Wely sendiri emang Dari dulu ngidolain Marjinal Ya gini gini kak Ke yakin aku gini Seleksi alam tuh gak pernah salah bro Walaupun kita Dulu cuma Apa Sekedar Fan sama idola gitu Ya Cuma alam tuh Pastilah Mengumpulkan orang-orang yang Bersinergi dengan kita Yang serasa dengan kita gitu Pencapaian Sempet Bagi-bagi Sembako Juga di twice ya Oh ya ya Dulu Bisa gandengan sama Marjinal kah Atau apa Oh ya ya Itu termasuk Anugrah Terindah juga Kayak Mimpi jadi kenyataan gitu Di toko kecil ini Di desa juga Ya desa dengan panggung sekecil Ya segini paling ya kemarin ya Kalian-kalian juga ada kan Ya Banggung segitu Kita bisa Fan bareng Nyanyi bareng Mama Marjinal Yang jadwalnya Lima lagu Sampai tiga belas lagu Juga gitu ya Dan Itu gak cuma di musik aja ya Seperti Skinna BMA Komunitas-komunitas yang lain Support banget loh Ya Kemarin kan yang lagi hangat itu Apa Trill ya Oh ya Baru kemarin ya Aku lihat Lihat dari pasannya Baru kemarin ya Ini kita lagi Mengimbar ke Itu Gimana ceritanya Kok bisa Terbesit itu Bikin Terabas Sama Motor-motor trail tua Oh gini Aku kan ada salah satu temen ya Hmm Ownernya Isi Lugas Ownernya Kiskas dan gitu ya Dia anak Terabas gitu Waktu ngopi-ngopi bareng Gitu Ayo buat project Ayo Pandemik Pandemik project apa Aku bilang gitu kan Nggak Ini Kalau ini project di Hutan gitu Jadi enggak ada Sangkut paoja dengan Pandemik gitu Aku lihat konsepnya Masuk-masuk-masuk Ajar aja Gitu Itu lah ya Apa Sedakoh ya Baksos Baksos ya 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 Kita kan Overgas Ya bukan riak ya Tapi ya Profit gak Kita ambil semua Beberapa persen Profit itu ada Buat Panti Buat Apa Janda-janda tua Anak-anak yatim gitu Keren ya Jadi kemarin Kebetulan Kita ada Baksos Amat Rabas Itu berapa persen royalty Berarti kita Alokasikan ke panti Membangunan panti Alhamdulillah Dua lantai Sekarang Jadi buat teman-teman Jika yang ingin Nyisim rezeki Jika Kalau Bisa 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 Kalian bisa datang Langsung ke storenya Overgas Di Ini Dungrejua Muncar Itu masih ada banyak Bagiannya bagus juga sih Banyak Banyak Ada empat motif Buat kalian yang belum kebagian Bisa langsung kesini besok Atau kapan lah Sesempat kalian Terus ini Rencana mau buat acara apa lagi Atau buat apa lagi Event terdekat Event terdekat Ini tadi aku Dapet calling-an Yang suruh meeting sama Anak-anak sakera ya Ya lumayan Imbas dari event kemarin Event kemarin Ya Trabas kemarin Ada yang nyantol Satu owner Dari sakera itu Persen kaos 300 bis Jadi gitu Gitu loh Ini Poin ini yang mau Aku Edukasi ke teman-teman Jadi overgas ini Juga menerima Jasa konveksi juga ya Ya menerima jasa konveksi Poin ini Aku Gini Untuk teman-teman Plotting ya Kalau buat event Jangan Mekir profit Kalau kita Branding aja Branding Promo Kalau kita cari profit Di hari itu juga Pasti gak dapat Contohnya kayak gini Kemarin aku disitu kan Ada event Trabas Ya ya Nah nyantol orang Ini sakera ini Orang mana ini sakera ini Banyuwangi Wongsorojo sana Oh Wongsorojo Langsung buat 300 bis Nah ini loh Feedbacknya Gitu loh Jadi Buat kalian nih Kalau Misalnya Ada event-event Jangan takut Support Atau Berpartisipasi Alhamdulillah Kemarin aku Rangkul semua Teman-temanku sini Para industri kreatif Plotting juga Cafe juga Gerets juga Ya Gimana ya Bisa Maju bersama Di satu enak Di satu sisi Aku juga Bisa membantu Mereka promoin Logo-logonya Gitu Terus sekarang Overgas nih Total Punya berapa pekerja Berapa ya Sini Hampir sepuluhan lah Sepuluh orang 12 sama produksi Desainer Jika Mantap Dengan 10 Pekerja Oke Ini Last Question Selain Tuhan Yang Maesah Dan keluarga Siapa Orang yang ingin Bang Weli Ucapin terima kasih Cuma Disini Selain Tuhan Dan keluarga Tuhan Dan keluarga Maksudnya kayak Mungkin Wah merinding Gue pasti Ada Seseorang Siapa lagi Yang selalu support Dari nol Sampai Kalau Tuhan Sama keluarga Udah pasti Kita terima kasih banget Halaman ya Karena rata-rata Teman itu Hanya kenal kamu Ketika kamu sukses Kenal ya Teman goe bro Kalau udah Gak kayak Posisi Kalau kamu lagi Ngebangun Sebuah Ide Sebuah bisnis Kamu bakal diremein Ya bener Ngapain sih Tapi Kalau udah sukses Posisi Aku ngaku sodara Bener Bener Siapa Siapa Teman Teman Siapapun itu Kecuali dari Keluarga sama Sedulur papat Sedulur papat Sedulur papat Sedulur papat ya Sedulur papat ya Sedulur empat Saya punya sodara empat Sedulur papat Pancer-pancernya Sesuai itulah bang Weli Itu Sudah Sedikit Question buat Para Anak muda yang ingin bangun clothing Apa sih pesanya Dari bang Weli Tips 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 Ya kalau untuk anak muda yang mau bangun clothing Atau bangun usaha apapun ya Usaha mau melawan kerasnya dunia Gila Cari apa yang kamu suka Cari apa yang kamu suka Jangan orang Orang lain suka Jangan orang lain suka Cari apa yang kamu suka dulu Jadi Passionnya kamu Passionnya kamu apa Lakukan Gimana ya Lakukan dengan ikhlas Udah kamu jangan cari uang Lakukan Lakukan Ibrat karya Karya dulu Ketika karyamu itu diterima Uang itu yang nyari kamu Uang yang nyari kamu Jangan kamu nyari uang Ya kita berlagak Sama sedikit lah sama uang gitu ya Hahaha Biar uang yang mencari kita ya 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 bener-bener Jadi Iminya Selalu Hahaha Selalu semangat ya Semangat semangat Dan mantang menyerah Dan satu lagi nih Ini poin penting Poin yang paling penting Percaya diri dan percaya Tuhan Ya Kalau kamu gak percaya sama dirimu sendiri Mana mungkin orang mau percaya diri ya Kamu Terima kasih buat waktunya bang Weli ya Ini untuk terakhir nih Mungkin Mungkin bang Weli mau bagi-bagi satu produk mungkin Buat pemeriksa di Oh iya 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 Sarannya nanti ya Masnya jangan lupa untuk ikuti Instagramnya Overgastur 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 Ada jersey Jersey Hmm Nah jadi Overgast Ngasih giveaway buat kalian Satu buah jersey Sama ini Dan satu buah limited edition kemeja ya Worksheet limited edition Keren loh keren loh Caranya Ikuti Follow Overgastur Instagramnya Dan Instagram Overgas jajak Dan jangan lupa Apa itu untuk website www.overgas.com Dan kalian juga bisa dapetin di Shopee Nah caranya untuk mendapetin ini Setelah kalian follow IGnya Overgas tadi Terus kalian lihat Kalau ada alfutan yang ini Kalian tinggal komen Ya komen Jangan lupa Tak tiga teman kalian Dan sertakan juga Alasan kalian Alasan kalian Kenapa ingin banget Memiliki jersey Dari Overgas atau Worksheet Dari Overgas ini ya Dan ini untuk dua orang pemenang ya Masing-masing akan mendapatkan satu Satu dapat ini Satu dapat ini Satu dapat ini ya Dan jangan lupa juga Untuk follow IG kita di BWX Movement Terus Subscribe Comment atau share Like juga Kasih tahu teman-teman kalian Yang ingin Viva wawancara Viva wawancara Siapapun itu Kalian komen di bawah Kita mau ngelik siapa lagi Dan gak cuma Clothing Brand aja ya Jadi kalau ada Musisi Atau Pokoknya industri kreatif lah Kalian kita mulai kapan Kalian komen di bawah Oke Terima kasih waktunya Buat Pak Wely Terima kasih Bro Oke Sukses selalu ya Terima kasih Bye